Laporan utama majalah Balipos edisi ke-120 yang bertajuk berawal di lapas, menyoroti bentrok di dalam lapas kerobokan yang meluas hingga jalan Tegu Umar dan Pasar. Bentrok terjadi di lapas kerobokan pada pukul 16.00 Wita antara penghuni Blok D dan C yang merupakan anggota organisasi masyarakat Ormas. Dua tewas dan dua luka berat dalam bentrokan itu. Situasi bisa dikendalikan setelah polisi dan TNI datang ke lapas setengah jam kemudian. Namun bentrok ini tidak berakhir di lapas dan meluas hingga jalan Tegu Umar. Di kawasan bisnis dan kuliner tersebut, dua Ormas kembali bentrok yang kembali menewaskan dua orang dan mencederai dua lainnya. Majalah Balipos juga memiliki laporan utama lainnya yang kembali mengangkat isu minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan penyelamatan ruang Bali dengan tajuk Selamatkan Ruang Bali. Pengamat Ekonomi Pembangunan Bali, Igustiwayan Murjaneyase, mengingatkan Birokrat di Bali melakukan pemetaan terhadap beban dan masalah di Bali pada tahun 2016. Terdapat dua hal mendesak yang perlu diprioritaskan pemerintah Provinsi Bali, yakni penyelamatan ruang dan budaya Bali, karena kedua hal ini menjadi roh pembangunan Bali. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis perdesaan yang diharapkan menekan mobilitas penduduk desa ke kota. Ketua Kadin Bali, Anak Agung Wira Putra, mengatakan Bali jangan terlalu bergantung pada kebijakan pusat dalam melakukan tata ruang. Bali harus berani melakukan terobosan dalam menyelamatkan ruang, budaya, dan manusia Bali. Sulinggih Ide Sri Begawan Putra Nathenawa Mangsepemayun mengatakan Teluk Benua merupakan sembilan petirtan sebagai pertemuan mata air yang disucikan. Jika Teluk Benua direklamasi, kerusakan tidak hanya dialami alam, tetapi juga kesucian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benua bahkan dibawa ke forum internasional. Dalam laporan bertajuk menarik perhatian dunia terungkap bila tiga anggota forum rakyat Bali tolak reklamasi for Bali menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benua di arena konferensi perubahan iklim PBB COP21 di Paris, Perancis. Pemirsa, selain laporan di atas, majalah Bali Post masih memiliki laporan-laporan lain dari berbagai bidang seperti politik dan pendidikan yang tak kalah menarik. Jangan sampai melewatkannya. Jangan sampai melewatkannya. Jangan sampai melewatkannya. Jangan sampai melewatkannya.